Oke teman-teman, balik lagi di channel saya, Kucu Gaming, hari ini saya akan bermain Contra Return lagi, dan kali ini saya akan mencoba minigame ya, ini ada di event-nya di Contra China, event-nya kita lihat dulu ya, oke ini dia event-nya, dia event-nya ini seperti Gitar Hero ya, mirip seperti Gitar Hero, nanti saya coba lah, Oke pertama-tama saya jelasin, disini ada 3 pilihan lagu ya, yang paling kiri, kotak paling kiri ini yang modern easy atau mudah, yang di tengah ada normal, dan yang kanan, yang ketiga ada mode sulit, untuk bobotnya juga beda-beda ya poinnya, untuk mode yang sulit, paling tinggi dapat poin, gitu, untuk bobot masuk ke stage-nya ini, juga minigame-nya ini juga beda-beda, untuk mode mudah-beda, memerlukan 1 disk, yang normal 2 disk, dan yang hard 3 disk, untuk mendapatkan disk-nya ini, kita perlu login harian, ya disini ya, login harian, firearm master, dan story ya, story 10 kali, jadi, redaya langsung story-nya bisa dapat, untuk reward-nya sendiri, kita bisa cari di pojok kanan atas nih ya, kita bisa beli disini, untuk reward-nya, jadi poin saya masih 10.390, dan ini ada harga-harga tersendiri, yang paling tinggi adalah, senjata ini, fragman senjata ini, 12.000 ya, bisa dipilih disini, reward yang kalian butuhkan, gitu, oke, tanpa basa-basi lagi, kita coba ya, oh iya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bantu channel ini, biar makin maju lagi, oke, kita coba dari paling mudah dulu ya, pertama, nanti sampai ke sulit terakhir, gitu, oke, kita coba kemudah dulu ya, oke, ini mudah-mudah, iya, masih slow-slow gitu ya, ini kayak gitariru, kalau kalian yang tahu gitariru, gini ya, dan di tengah kalian lihat, itu ada Sibil dan Silancebil, main band ya, ya, selamat menikmati selamat menikmati untuk lagunya sendiri ini adalah soundtrack kontra return masih jagung ya ini udah normal masih salah saya nanti dibanding sudut kayaknya agak susah oke udah habis dan saya mendapatkan 3760 poin atau 3760 nada poinnya kita langsung coba ke hard mode aja kini udah di hard mode ya Woi udah ada kanan kiri gini susah ya lebih banyak nadanya berarti waduh banyak gagalnya tuh banyak misi dong kanan kiri beda ini gua susahnya ya ya ualasih ya oke, susah juga ini yang mode sulitnya jadi kanan kiri beda-beda gitu harus konsentrasi tinggi dan saya mendapatkan 5725 poin nada nada poin oke, kita lihat poin yang kita kumpulkan tadi oke, kita lihat poin yang tadi kita dapatkan dia kan poin pertama saya 10 ribuan sekarang sudah menjadi 21 ribu berarti sekitar 10 ribuan bertambah poin nada nya kita coba beli yang ini aja ya fragment senjatanya ini aja kayak yang saya ambil sekarang ini untuk satu poin fragmentnya 12 nada ya 12 ribu poin untuk beli beli aja ya dan kebetulan untuk event ini akan berakhir hari ini tanggal 11 Desember berarti besok ya besoknya udah ganti besok udah ganti event berarti kayaknya saya beli beli aja deh apa sisanya ini oke, saya beli yang gini aja oke, saya beli yang voucher diamond nya yang nomor 2 saya beli satu ini dan yang nomor 3 ya yang 3000 saya beli oke, kayaknya itu aja deh dan sisanya 785 poin gak bisa beli apa-apa lagi ya mungkin segitu aja deh oke, jadi itu dia mini game kayak gitar hero gitu ya di kontra versi China jadi semoga di kontra Garena SEA di Indonesia ada mini game-mini game seperti ini ya perbanyak mini game seperti ini biar lebih seru lagi di kontra Garena Indonesia tapi di kontra Garena Indonesia sudah mulai membaik ya karena udah banyak update-update nya juga jadi bagus lah oke, mungkin segitu dulu video saya kali ini kalau kalian suka dengan video ini silahkan like subscribe kalau kalian suka dengan channel ini dan komen di bawah kalau kalian punya kritik dan saran untuk channel ini saya Gus Cu, bye-bye